Hai jadi ini dia hasilnya jadi ini nanti langsung masuk ke botol kecap-bocap dan ini langsung masuk ke chamber ini kostum konektor dengan plenum ini ada manometernya di langsung disini jadi enggak terlalu pusing lihat manometernya input dan outputnya harus membalikkan unit langsung terlihat disini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sobat jadi ini sebelumnya nggak pakai ya ini sebelumnya konektor biasa jadi yang menyerupai di regulator dengan lubang 5 mili di dalamnya enggak ada apa-apanya ya jadi artinya ini sebagai fungsi transfer udara saja ini kita rubah dengan sistem regulator dengan menggunakan regulator ini paypalnya dan kita buatkan ini eh kostum konektor dengan fungsi plenumnya kalau disini lubangnya ini 12 mili panjangnya 56 kemudian ini 16 tapi di dalam sana ada fungsi transfer diameter 6 karena untuk pakai ini manometer jadi kita pasang disini kita pasang disini ini kita siapkan o-ring kemudian ini orangnya kita pakai yang short 90 dengan standar growth dia enggak agak bakal rusak-rusak Oke kemudian ini kan regulator biasa nih jadi untuk yang disini selain dia fungsinya untuk menahan kebocoran disini o-ring kita siapkan juga yang disini untuk eh apa namanya safety safety kebocoran ya jadi nanti disini bisa menggunakan o-ring juga gitu ya jadi double yang menghindari terjadinya kebocorannya ini bisa kita pasang disini kita bisa pasang disini langsung nah seperti itu ya nah seperti ini kemudian nanti ini kita pasang jadi ini kita pasang seperti ini saya kasih leceng dulu oke 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 ya ya seperti ini ya nanti ini tinggal masuk ke chamber dan disini masuk ke pocap jadi sebelumnya menggunakan seperti ini jadi memang bertambah ini ya di bertambah kalau ini berarti bertambah panjangnya itu sekitar 68 mili atau 6 cm kalau sebelumnya di chamber itu manometernya ini mungkin di bawah atau di samping atau di bag manapun jadi dengan posisi kostum ini dari manometer input dan output itu sejajar jadi kalau nanti terpasang di pocap jadi si tekanan itu langsung kita mudah melihatnya mana input mana input dia tidak harus membalik-mbalikan chamber gitu ya untuk melihat langsung disini terlihat input outputnya dan ini volume berarti sekitar 7 cc ya 7 cc ini membantu untuk menambah volume yang ada di chamber yang kecil jadi ya sahabat ya tinggal pasang ke dalam pocap langsung ini M18 kali 1 ini G setengah gang 14 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati